Ular King Cobra sepanjang 3 meter ini melakukan perlawanan saat relawan akan menangkapnya dari rumah warga di Jalan Merdeka, Kelurahan Luki Tunggal, Palangkar, Raya, Kalimantan Tengah. Evakuasi berjalan dramatis saat relawan berusaha menghindar dari patukan ular yang sangat berbisa dan berbentuknya. Butuh waktu 1 jam bagi relawan untuk menangkap ular ini dan membawanya keluar dari dalam rumah. Keberadaan ular diketahui saat menghuni rumah tengah berbersih karena lama tidak ditepati. Saat mengeluarkan barang, terdengar suara bergesis dan dikira suara biawak. Namun setelah diperiksa, ternyata berasal dari bulut King Cobra. Khawatir, tapi katanya minggu kemarin ada juga di depan situ ada ular kobra juga masuk rumah. Berarti ini yang kedua kalinya? Relawan segera membawa ular ke kantor balai konservasi sumber daya alam BKSDA Kalimantan Tengah untuk dilepaskan kembali kehabitannya. Dari Palangkar, Raya, Kalimantan Tengah, Adi Sata Ayus melaporkan. Dari Palangkar, Raya, Kalimantan Tengah, Adi Sata Ayus,